Persebaya Surabaya kembali mendatangkan pemain asing untuk memperkuat tim di kompetisi Liga 1. Jos Wilkson, pemain asing asal Brazil, tiba di Surabaya dan akan menjalini tes medis terlebih dahulu. Setelah menjalani karantina selama sepekan di Jakarta, pemain asal Brazil Jos Wilkson akhirnya tiba di Bandara Juanda Surabaya pada Senin malam. Jos Wilkson didatangkan Persebaya Surabaya untuk menjadi penyerang baru menggantikan posisi David da Silva. Sebelum resmi dikontrak, pemain yang baru pertama kali bermain di Indonesia ini akan menjalani tes medis terlebih dahulu. Pemain 29 tahun ini menjadi pemain asing kedua yang mendatangkan Persebaya setelah sebelumnya mendatangkan pemain asal Jepang, Taisei Marukawa. Jos Wilkson masih akan mendatangkan dua pemain asing lagi. Bahkan satu pemain asing asal Sierra Leone, Ali Sesai, dikabarkan sudah berada di Jakarta untuk karantina. Sementara itu satu pemain asing lainnya masih dalam proses negosiasi. Pak Hendra Triginanjar, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur.